Musik Saya berada di Toronto, Kanada untuk menyampaikan inspirasi dari negara ini. Inspirasi mendidik anak, kali ini saya ambil dari tulisannya Agung Chandra Setiawan dari family.com Bagaimana mengatasi anak-anak mendidik anak-anak yang mudah marah, emosional gitu ya. Diajak ngomong dikit marah. Nah, tips pertama pahami bahwa itu mungkin bukan kurang ajar atau memberontak, tapi kesal. Kenapa dia kesal? Dia punya banyak keinginan, tapi dia nggak sanggup melakukan. Nah, ini bukan dimarahi, tapi dibantu bagaimana cara dia bisa memenuhi keinginan tersebut. Jadi, ketika anak mudah marah, maka kita perlu bijaksana menanggapinya. Kenapa sih anak kesal? Dia punya banyak keinginan, tapi nggak mampu. Maka dibantu. Kenapa anak kesal? Nah, mungkin dia terlalu banyak dilarang. Maka, supaya anak tidak emosional dan mudah marah, maka larangannya harus logis. Masuk pikiran anak. Kenapa nggak boleh? Karena begini, begini, begini gitu ya. Jangan, pokoknya nggak boleh. Nah, ini nanti anak akan menjadi tumbuh emosional. Atau kalau anak selama ini terlalu banyak dilarang, maka mulai coba berikan dia kebebasan. Tapi dia nggak mampu, dia selalu salah. Dipantau, diawasi dari belakang. Karena kalau selalu dilarang terus, dia tidak pernah bertumbuh untuk dewasa lewat kesalahan-kesalahan yang dia buat. Ketika dia diberi kebebasan, dia merasa dicintai, emosionalnya reda, dia akan tumbuh menjadi orang yang tidak emosional, tidak murah marah, akan punya banyak teman, bahagia dalam hidupnya, pencapaiannya pun pasti lebih maksimal. Kenapa anak emosional mudah marah? Ada kemungkinan dia kurang kasih sayang, khususnya kurang sentuhan. Jadi ternyata anak itu punya kebutuhan untuk disentuh, digandeng, rangkul, tepuk bunda, ya, tos gitu ya. Nah, pelajari anak Anda yang tipe mana? Nah, kebanyakan anak wanita lebih suka berjalan sambil bergaringan tangan, lalu berpelukan ketika bertemu, pulang sekolah, berangkat sekolah, pamit, berpelukan. Nah, mungkin anak laki-laki berbeda. Mungkin dia lebih seneng tos atau tepuk bunda, kalau menyuruh sesuatu, ya, kerjakan ya anak ya, wah hebat, ya, good luck gitu ya, tepuk bundanya. Nah, sentuhan-sentuhan fisik dalam suasana kasih sayang, dalam suasana keceriaan, itu membuat anak merasa diterima. Nah, kalau dia merasa diterima, dia tidak akan emosional. Berikan belayaan kasih sayang yang membuat anak akan lebih bisa mengendalikan emosinya. Tip yang terakhir adalah berikan dia keteladanan. Kalau Anda sendiri berbicara kepada anak, lalu emosional, nanda tinggi, ya, dia tinggal menirukan. Atau mungkin Anda berbicara dengan pasangan, wah ini berantem apa enggak susah bedainya. Wah, papa enggak marah gitu ya, tapi ngomongnya ke orang marah. Nah, anak akan tahu, oh itu berarti enggak marah begitu. Itu biasa, gitu ya, nada dering sehari-hari. Dia ikuti nada deringnya, dia ngomong emosional. Nah, mendidik anak yang paling mudah adalah memberikan keteladanan. Kalau kita bisa memberikan keteladanan bagaimana berbicara dalam kelemah lembutan, penguasaan emosi, maka anak juga pasti akan bisa mengikuti. Jadi, kenapa anak mudah marah atau emosional, kemungkinan dia terlalu banyak ditolak. Jadi, salah ditegor, salah ditegor, salah ditegor. Dan jumlah tegorannya lebih banyak daripada pujiannya. Bangun siang dimarahi, enggak bikin PR dimarahi. Begitu bikin PR, bangun pagi, tumben. Jangan katakan tumben, wah anak hebat. Nah, coba cari kebaikan-kebaikan yang lain. Waktu dia bermain sama kakaknya, Ih, kamu anak baik hari ini. Dia bangun pagi, wah hebat sekali. Nah, ketika anak dipuji, diakui, diapresiasi hal-hal yang baik, maka dia merasa diterima, tidak emosional. Dan kalau dia berbicara, dia akan lebih bisa menguasai perasaannya. Mari kita belajar untuk mengasih anak lebih lagi, jadi orang tua yang lebih baik lagi. Maka kita akan menghasilkan anak-anak juga yang lebih baik lagi. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kanada. Salam dasyat luar biasa.